Al-Fatihah 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 Ada Al-Hakim Ada Ibn Hibban Dan sebagainya Dan sebagainya Mungkin akan diriwayatkan Juga oleh yang lainnya Jadi hadisnya itu Maknanya Aisyah Radulahu Anha Isteri Nabi SAW Beliau berkata Rasulullah SAW Sedemikian sering Melakukan puasa Di bulan Syakban Hingga kami mengatakan Seolah-olah beliau Tidak pernah berbuka Yang dimaksud berbuka itu Tidak puasa Bukan buka waktu maghrib Bukan ya Jadi yang dimaksud Tidak pernah berbuka Artinya Nabi itu Memang tiap hari puasa Tiap hari puasa Seolah-olah Tidak pernah tidak puasa Namun Beliau juga mengatakan Aisyah juga mengatakan Beliau juga sering Tidak puasa Terutama di Paroh Paroh kedua Dari bulan Syakban Beliau Juga sering Tidak puasa Di bulan Syakban itu Nanti di hadis lain Diketahui Itu di paroh kedua Di bulan Syakban Sehingga kami mengatakan Seolah-olah beliau Tidak pernah berpuasa Karena memang Di paroh kedua Beliau sudah menghentikan Puasa Sunnahnya Dan aku Tidak pernah melihat Rasulullah Menyempurnakan puasa Selama Sebulan penuh Kecuali puasa Di bulan Ramadan Dan aku juga Tidak pernah melihat Beliau Paling banyak Melaksanakan puasa Sunnah Kecuali di bulan Syakban Nah Jadi disini Sunnah Yang Dicontohkan Oleh Nabi Di bulan Syakban ini Kita Memperbanyak Puasa Sunnah Ya Mungkin itu bisa Di hari-hari Yang memang Sudah disunahkan Misalnya Kalau di bulan Yang lain Kita tidak Pernah Atau jarang Melaksanakan Puasa Sunnah Kamis Di bulan Syakban Kita Persering Kita Perbanyak Puasa Sunnah Kamis Nah Kalau kita Bisa puasa Sunnah Kamis Satu bulan Penuh Di bulan Syakban Berarti Kurang lebih Kita puasa Antara Delapan Hari Atau Mungkin Sembilan Hari Jadi Ada kalanya Delapan Persis Sunnah Kamis Selesai Empat Minggu Tapi ada kalanya Yang Seninnya Empat Kemisnya Dapat Lima Atau Seninnya Dapat Lima Kemisnya Dapat Empat Sehingga Kita puasa Dalam Satu Bulan Kalau Senin Kemis Senen Kemis Berarti Kita puasa Sembilan Hari Nanti Di Tengah Tengah Bulan Syakban Ada Puasa Ayam Mulbit 13 14 15 Mungkin Dari Tiga Itu Bisa Jadi Tidak Ketemu Senin Dan Kemis Kalau Kita Misalnya Puasa Apa Namanya Kalau Puasanya Tapi Mesti Selalu Ketemu Ya Kalau Puasanya Mulai Hari Selasa Selasa Rabu Kamis Berarti Hanya Dapat Dua Yang Non Senel Kemis Kalau Puasanya Mulai Hari Jumat Jumat Sabtu Ahad Ini Kalau Misalnya Tanggal 13 Syakban Itu Hari Jumat Maka 9 Ditambah 3 Kita Bisa Puasa 12 Hari Dalam Satu Bulan Itu Sembilan Hari Itu Senen Kemis Yang Tiga Hari Ayam Mulbit Misalnya Pas 13 Hari Jumat 14 Hari Sabtu 15 Hari Ahad Sehingga Tiga Hari Itu Full Tidak Terkena Senen Dan Kemis Tapi Kalau Terkena Senen Dan Kemis Ya Tidak Apa Berarti Kita Puasanya Hanya Sekalas Hari Dan Begitu Itu Yang Dimaksud Memperbanyak Salah Satu Makna Memperbanyak Puasa Sunnah Di Bulan Syakban Tapi Juga Bisa Seperti Yang Diamalkan Oleh Nabi Menurut Keterangan Aisyah Ini Jadi Setiap Hari Puasa Jadi Kalau Tanggal Satunya Itu Kemarin Tanggal 13 13 Maret Ya Kalau Tidak Salah Atau 14 Maret Karena Tanggal 11 Itu 27 Kemudian 12 Itu 28 Oh Berarti 14 14 Berarti Mulai Tanggal 4 Mulai Tanggal 16 Atau Ya Tanggal 15 Ya Itu Kita Puasa Tiap Hari Sampai Tanggal 15 Syakban Diakhiri Dengan Ayamul Bit Setelah Itu Kita Tidak Puasa Seperti Yang Dilaksanakan Nabi Ini Dikatakan Disini La Yuftiru Wa Yuftiru Hatta Naku La La Yasumu Fama Ru'aitu Rasulullah S.A.W. Istakman Siaman Siama Syahrin Illa Ramadan Wa Maru'aituhu Aksaro Aksaro Siaman Minhu Illa Fi Syakban Ini Menunjukkan Bahwa Nabi Tidak Memandang Hari Yang penting Setiap Hari Beliau Berpuasa Dan Hitungannya Puasa Sunnah Puasa Sunnah Sampai Di Pertengahan Bulan Syahban Setelah Pertengahan Beliau Tidak Melaksanakan Puasa Sunnah Lagi Itu Salah Satu Caranya Hadis Yang kedua Juga Masih Dari Aisyah Dari Aisyah Yang Ditanya Oleh Seorang Sahabat Yaitu Abu Salmah Jadi Abu Salmah Mengatakan Jadi Abu Salmah Mengatakan Aku bertanya Kepada Aisyah Radiallahu Anha Zawjatan Nabi Istri Nabi Tentang Soumi Rasulillah Atau Siyami Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Faqalat Aisyah Maka Menjawab Atau Mengatakan Kana Yasumu Hatta Nakula Kod Soma Wayuftir Hatta Nakula Kod Aftara Walam Arohu Siyaman Walam Arohu So Iman Minsyah Rin Kod Aksaro Minsyami Minsyaban Kana Yasumu Syaban Kullahu Kana Yasumu Syaban Illa Kolila Jadi Kata Aisyah Ketika Menjawab Pertanyaan Abu Salmah Beliau Mengatakan Adalah Rasulullah Itu Dalam Bulan Syaban Beliau Selalu Berpuasa Sering Berpuasa Sehingga Kami Mengira Beliau Akan Puasa Seterusnya Itu Kata Aisyah Begitu Dan Beliau Juga Sering Berbuka Atau Tidak Berpuasa Sehingga Kami Mengira Beliau Tidak Akan Berpuasa Lagi Jadi Seolah Kami Mengira Beliau Berbuka Terus Menerus Tidak Poso Terus Menerus Dan Aku Tidak Pernah Melihat Beliau Rasulullah Berpuasa Terus Satu Bulan Penuh Kecuali Ramadan Bersama Dan Aku Juga Tidak Pernah Melihat Beliau Berpuasa Sunnah Dalam Satu Bulan Lebih Banyak Daripada Puasanya Di Bulan Syakban Beliau Berpuasa Di Bulan Syakban Seolah Seluruh Bulan Syakban 30 Hari Itu Beliau Puasa Atau Beliau Berpuasa Di Bulan Syakban Hingga Sisa Harinya Yang Tidak Beliau Pakai Untuk Berpuasa Itu Sedikit Artinya Ketika Sudah Mendekati Bulan Ramadan Beliau Menghentikan Puasanya Sehingga Ada Jeddah Antara Puasa Puasa Sunnah Yang Beliau Lakukan Dengan Puasa Ramadan Jadi Disini Para Ulama Menyatakan Bahwa Kenapa Beliau Memperbanyak Puasa Di Bulan Syakban Kalau Apa Namanya Kita Mungkin Kita Teliti Analisis Secara Kekuatan Fisik Dan Mungkin Juga Supaya Ada Mumarosa Ada Kebiasaan Pelatihan Supaya Ketika Masuk Puasa Ramadan Tidak Terjadi Keterkejutan Tidak Terjadi Kekagetan Maka Puasa Sunnah Yang Dilakukan oleh Nabi Dengan Memperbanyak Puasanya Di Bulan Syakban Ini Adalah Dalam Rangka Persiapan Menuju Ramadan Dalam Bahasa Lain Pemanasan Kera Kera Begitu Kalau Kita Sudah Terbiasa Hampir Tiap Hari Atau Bahkan Tiap Hari Kecuali Di Hari Terakhir Bulan Syakban Kita Sudah Berpuasa Bahkan Tiap Hari Puasa Maka Kita Masuk Ramadan Sudah Terbiasa Dengan Puasa Sehingga Kita Akan Terasa Ringan Apalagi Kalau Ramadan Tentu Teman Berpuasanya Banyak Kanan Kiri Kita Puasa Semua Kalau Apa Namanya Puasa Sunnah Seringkali Kita Puasa Sendirian Kanan Kiri Kita Tidak Pada Puasa Sebagainya Itu Mungkin Agak Berat Nah Kalau Latihan Latihan Di Masa Yang Relatif Berat Tadi Ketika Masuk Ramadan Meskipun Puasanya Itu Adalah Puasa Wajib Puasa Wajib Tetapi Karena Temannya Banyak Dan Kemudian Sudah Terlatih Selama Di Bulan Syakban Dengan Memperbanyak Puasa Sunnah Maka Puasa Ramadan Tentunya Akan Lebih Nyaman Lebih Lancar Kera Kera Begitu Nah Ini Hadis Yang Kedua Hadis Yang Ketiga Dari Abu Hurairah Yang Dua Kali Tadi Dari Aisyah Semuanya Yang Ketiga Ini Hadis Dari Abu Hurairah An Abihu Rairata Kala Kala Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallama Idha Kanan Nisfu Min Syakbana Fa Amsiku An Is Soumi Hatta Yakuna Ramadanu Rawahu Ahmad Kalau Yang Kedua Tadi Riwayat Muslim Yang Ketiga Ini Didapatkan Oleh Imam Ahmad Oleh Imam Ahmad Abu Hurairah Mengatakan Adalah Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Bersabda Idha Kanan Nisfu Apabila Kalian Sudah Sampai Di Pertengahan Bulan Syakban Maka Sering Disebut Nisfu Syakban Tapi Terkait Dengan Nisfu Syakban Yang Kemudian Hari Itu Diutamakan Dimuliakan Secara Khusus Ada Puasa Khusus Hanya Nisfu Syakban Ada Sholat Nisfu Syakban Itu Hadis-hadis Yang Berkenaan Perayaan Nisfu Syakban Seperti Itu Tidak Ditemukan Hadis Yang Soheh Bahkan Kebanyakan Hadisnya Di tingkat Paling Rendah Yaitu Do'if Ada Do'if Jiddan Ada Yang La Asla Lahu Tidak Ada Dasarnya Berarti Hadis Mauduk Hadis Palsu Jadi Hadis Yang Menghususkan Memuliakan Malam Nisfu Syakban Nanti Ada Sholat Nisfu Syakban Terus Tanggal 15 Khusus Ada Puasa Nisfu Syakban Itu Adalah Dalil-dalilnya Dasar-dasarnya Tidak Memiliki Kekuatan Tidak Rojih Tapi Marjuh Bahkan Pada Posisi Yang Terendah Yaitu La Asla Lahu Tidak Ada Asalnya Tidak Ada Dasarnya Padahal Ini Masalah Ibadah Nah Tapi Hadis Ini Bukan Berkaitan Dengan Nisfu Syakban Itu Artinya Kalau Kita Sudah Memasuki Pertengahan Syakban Nabi Mengatakan Fa'am Syiku Anis Soumi Maka Janganlah Kalian Berkuasa Atau Cegahlah Kalian Dari Berkuasa Sehingga Datang Bulan Ramadan Ini Artinya Salah Satu Riwayat Mengatakan Begitu Supaya Tidak Terjadi Bersambung Antara Puasa Puasa Sunnah Dengan Puasa Wajib Ramadan Dalam Hadis Yang Lain La Tasumu Yauman Aoyau Maini Qobla Ramadan Illa 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 Ayakuna Rojulu Kanayasumu Somah Jadi Janganlah Yang tidak Terbiasa Berkuasa Sunnah Itu Janganlah Kamu Berkuasa Di Hari Sehari Sebelum Ramadan Atau Dua hari Sebelum Ramadan Tidak Boleh Jadi Kita Tidak Berkuasa Di Dua hari Atau Satu hari Sebelum Ramadan Masuk Kecuali Kalau kita Sudah Terbiasa Puasa Puasa Sunnah Terbiasa Puasa Senin Kamis Kemudian Kita Melaksanakan Senin Kamis Kebetulan Misalnya Awal Ramadan Harinya Hari Jumat Padahal Kita Biasa Senin Kamis Kamis Maksudnya Puasa Ya itu Tidak Apa-apa Tapi Kalau Terbiasa Puasa Sunnah Kemudian Kamis Kita Laksanakan Puasa Termasuk Yang Dilarang Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Nanti Dalam Riwayat Bukhari Jadi Artinya Ada Petunjuk Dari Nabi Mungkin Supaya Menghindari Terjadinya Keselamatan Maka Kalau Sudah Memasuki Sebaiknya Tidak Berpuasa Kecuali Yang Sudah Terbiasa Puasa Tadi Puasa Daud Sudah Terbiasa Puasa Daud Teruskan Puasa Daud Sampai Kemudian Masuk Ramadan Berhenti Puasa Daud Kemudian Melaksanakan Puasa Ramadan Atau Terbiasa Puasa Seneng Kamis Melaksanakan Puasa Seneng Kamis Masuk Bulan Ramadan Berarti Berhenti Seneng Kamis Kita Laksanakan Puasa Ramadan Ramadan Jadi Kalau Puasa Ramadan Semua Puasa Yang Lain Harus Dan Gabung Menjadi Puasa Menggoyang Lain Di Mute Dulu Yang Tidak Tidak Pak Samsul Pak Samsul Samsul suaranya kok ilang mungkin masih di mute ya kena mute ya ya kena mute karena tadi maunya memiutkan yang bicara tadi mute sendiri Pak ya saya ulang dari Abu Hurairah Nabi bersabda jadi disini janganlah kamu mendahului bulan Ramadhan dengan puasa satu atau dua hari kecuali apabila seseorang tersebut sudah terbiasa melaksanakan puasa sunnah pada hari-hari sebelumnya atau pada hari-hari tersebut maka dipersilahkan melaksanakannya jadi contohnya apabila kita terbiasa puasa Senin Kamis Senin Kamis Senin Kamis Senin selasanya pas Ramadan maka Seninnya kita boleh berpuasa sebagai puasa sunnah Senin Kamis itu yang dimaksud oleh hadis Nabi ini karena begini kalau di bulan Syakban bulan Syakban itu yang sering-sering usianya 30 hari tapi kadang-kadang bulan tanggal 29 itu sudah terjadi istimak nah kalau sudah terjadi istimak kadang-kadang sorenya itu diperselisihkan antara sudah tanggal atau belum antara yang Rukyah dan Hisab misalnya seperti itu kemudian ada yang melakukan istikmal sampai 30 misalnya sehingga Syakban menjadi 30 dengan Ramadan tanggal satunya sudah tanggal 30 Syakban maka tanggal 30 Syakban itu namanya Yaumus Syak hari yang diragukan Syak itu ragu-ragu hari yang diragukan apakah ini masih tanggal 30 atau sudah tanggal 1 meskipun sekarang dengan ilmu pengetahuan tentu Yaumus Syak itu sudah lebih bisa dihindari sehingga dengan adanya ilmu falak ilmu hisab itu hampir-hampir Yaumus Syak sudah tidak ada kalau pun ada Yaumus Syak di hari Yaumus Syak itu tidak boleh kita laksanakan puasa kita tidak boleh melaksanakan puasa di Yaumus Syak maka kita harus menyempurnakan bulan Syakban menjadi 30 begitu juga Yaumus Syak di di hari di akhir Ramadan kita tidak boleh berbuka sebalikannya maka kita harus melakukan istikmal istikmal Yaumus Syak sekarang menjadi mungkin hampir-hampir tidak terjadi karena ilmu pengetahuan yang menghitung posisi bulan matahari dan bumi untuk melihat tanggal itu sudah bisa terhitung begitu rupa ya hanya saja apa namanya berarti puasa ini Saabannya harus disempurnakan jadi 30 misalnya gitu atau Ramadan sempurnakan jadi 30 maka di hari ke 30 itu kalau hari 30 di bulan Syakban maka kita tidak boleh berpuasa sebaliknya juga kalau hari 30 itu adalah hari 30 Ramadan maka tanggal 30 nya kita tidak boleh keburu berbuka kita sempurnakan puasa sampai 30 hari itu Allah alamnya ya inilah sunnah-sunnah ya sunnah-sunnah nabi di dalam bulan Syakban kita disunnahkan dituntunkan dicontohkan oleh nabi untuk memperbanyak puasa jadi hadisnya tadi kan gabungan ya ada hadis kauliyah ada hadis fi'liyah yang diriwatkan oleh Aisyah yang diriwatkan oleh Aisyah kedua-duanya adalah hadis fi'liyah artinya apa yang dikerjakan oleh nabi disaksikan oleh Aisyah dideskripsikan dipaparkan oleh Aisyah jadi apa namanya karena itu fi'liyah berarti dilaksanakan oleh nabi berarti nabi menuntunkan sekaligus memberi contoh sedangkan hadis yang ketiga yang dari Abu Hurairah dan juga yang keempat juga dari Abu Hurairah itu lebih sebagai hadis kauliyah perkataan nabi jadi artinya nabi menuntunkan dengan penjelasan langsung dari beliau tapi juga menuntunkan dengan contoh langsung amalan beliau jadi ini kuat ya posinya kuat jadi puasa memperbanyak puasa sunnah di bulan syakban adalah memiliki dalil-dalil yang kuat sehingga kalau kita laksanakan itu suatu kebaikan dari sisi yang lain itu sekaligus merupakan warming up pemanasan menuju puasa Ramadan jadi menyambut datangnya Ramadan tidak dilakukan dengan amalan-amalan yang sifatnya bid'ah contoh yang bid'ah yang banyak dikerjakan oleh umat Islam di sekitar kita misalnya menyambut Ramadan atau menyongsong Ramadan di bulan syakban ini dengan melaksanakan sadranan sadranan dalam arti mengkhususkan ziarah kubur di bulan ruah di bulan syakban seolah-olah kalau di luar bulan syakban tidak ada ziarah atau ziarahnya tidak bernilai khusus yang seperti itu ada keyakinan seperti itu maka itu menjadi bid'ah amalannya bid'ah keyakinannya menjadi korofat menyimpang tetapi mungkin kesempat kalau yang ingin ziarah kubur keluarga kok sempatnya di bulan syakban ya tidak apa-apa di bulan syakban disempat khusus tapi bukan mengkhususkan dengan keyakinan tertentu itu mengkhususkan karena mungkin bisa cutinya pas sebulan syakban nah itu tidak apa-apa berziarah dengan niat mendoakan bukan minta berkah kepada yang meninggal tapi mendoakan ziarah itu kan pertama mendoakan orang yang sudah mendahuli kita yang kedua kita dengan ziarah itu tazkiratul maut untuk mengingat bahwa kita juga akan mati sehingga salah satu etika tuntunan berziarah itu ketika masuk ke area makbaroh kita dituntunkan oleh nabi untuk mendoakan para para penghuni makam penghuni kubur artinya orang-orang yang sudah wafat mendahuli kita yaitu mengucapkan salam assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahladiar kalau ahlal kubur berarti para penghuni kubur kalau ya ahladiar para penghuni kampung artinya kampung kampung kuburan itu ya assalamualaikum ya ahladiar minal muslimi nawal muslimat jadi keselamatan dari Allah mudah-mudahan diberikan kepada kalian wahai ahlal kubur wahai penghuni kubur minal muslimi nawal muslimat dari kalangan kaum muslimin dan muslimat karena yang bisa menerima apa namanya hampunan menerima diterima ibadahnya oleh Allah itu ya hanya orang-orang yang ber orang-orang yang muslim dan orang-orang yang beriman maka doanya ya ditujukan kepada orang-orang yang beriman berislam jadi ya assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahladiar minal muslimi nawal muslimat bisa juga ditambah wal mu'mini nawal mu'minat dan ditambahkan wa inna insyaallah hubikum lahikun dan sesungguhnya kami insyaallah akan segera menyusul kalian wa insyaallah bikum lahikun nah disini kan ada unsur doanya dan ada unsur mengingatkan kita sendiri bahwa kita itu juga akan segera menyusul mereka akan akan mati nah kalau kita kemudian sudah tazkiratul maut maka kemudian kita mempersiapkan kematian dengan sebaik-baiknya memperbanyak amal kebaikan memperbanyak ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah memperbanyak silaturahim memperbanyak sedekah memperbanyak infak dan seterusnya dan seterusnya amal kebaikan yang lainnya karena kita sudah tazkiratul maut nah jadi itu supaya kita tidak terjebak kepada tradisi-tradisi yang mengandung khurofat dan juga tradisi karena itu kan ada mirip ibadahnya syibhul ibadah sesuatu amalan yang mirip ibadah atau dianggap ibadah padahal tidak ada tuntunannya dari nabi fahuwa roddun itu termasuk kategori albit akul lubit atindolalah wakul ludolalah latin finar tapi kita juga tidak dengan mudahnya menuduh menganggap sebuah amalan orang lain kemudian kita tuduh bid'ah orang yang berziarah kubur mungkin juga di bulan syaban di bulan ruah ya karena memang sempatnya di bulan syaban mungkin juga sekaligus sebagai media orang bersilaturahim orang bersilaturahim jadi itu apa namanya biasanya kalau di makam dekat pondok sobron ini dekat rumah saya ini kalau di bulan syaban memang rame di antara mereka ada yang memang berkeyakinan mulianya utamanya ziarah kubur itu di bulan syaban sehingga orang orang jawa islam itu dulu menyebut bulan syaban itu bulan ruah ruah itu arwah bulan ruah bulan arwah sehingga di bulan syaban itu terjadi komunikasi antara yang hidup dengan yang yang mati kira-kira begitu komunikasinya apa dengan doa nah kalau ada keyakinan keyakinan seperti itu itu tidak ada tuntunannya dalam islam kalau kita berziarah kapan saja dan salah satunya mungkin sempatnya adalah bulan syaban mungkin cutinya bisa di bulan syaban atau di bulan syaban itu sekaligus media untuk berkumpul bersilaturahim anggota keluarga kemudian berziarah dan mendoakan orang tua nah itu insyaallah tidak mengapa selama tidak ada keyakinan keyakinan tertentu bahwa kalau bulan ruah bulan syaban arwah para leluhur itu menghampiri anak cucunya minta didoakan minta atau bahkan diyakini menemui menghampiri anak cucunya memberikan berkahnya itu yang seperti itu satu keyakinan yang menyimpang keyakinan yang menyimpang artinya khurafat amalannya menjadi bid'ah menjadi bid'ah karena tidak ada tuntunan dari Nabi s.a.w. ini barangkali yang mungkin tapi kalau Nabi memperbanyak amal puasa sunnah ada juga salah satu hadis yang tadi saya belum sempat ini ya belum sempat mengutip hadis tersebut yaitu hadis riwayat An-Nasai bahwa dalam hadis riwayat An-Nasai itu Nabi mengatakan bulan syaban adalah bulan dimana Allah mengangkat mengangkat amal-amal para hamba itu diangkat untuk dinilai oleh Allah Ta'ala jadi bulan syaban itu hadisnya ini nilainya Hasan menurut Sheikh Albani Hasan itu karena ini termasuk kategori Fado ilul akmal maka bisa dipakai apalagi dikatanya Hasan tidak sampai do'if Hasan itu hampir kepada Soheh tetapi mungkin ada satu jalur dua jalur yang mungkin agak lemah sehingga tidak mencapai derajat Soheh tetapi perui-perui yang lain itu bernilai baik dan hadisnya isinya juga baik maka hadisnya bisa dipakai jadi Nabi mengatakan saya teks lengkapnya nanti saya carikan bahwa bulan syaban adalah bulan dimana Allah mengangkat amalan para hamba sehingga Nabi mengatakan aku menyukai ketika amal-amalku diangkat oleh Allah untuk dinilai oleh Allah sedangkan aku sedang berpuasa sehingga puasanya itu pun dinilai langsung oleh Allah itu betapa Nabi SAW sebagai seorang yang apa seorang yang sudah dijamin oleh Allah surganya dijamin tidak pernah bersalah dijamin amalan-amalannya diterima oleh Allah beliau masih mengejar dan mengejar kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala ini saya kira Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan di dalam kesempatan pagi hari ini saya cek dulu di room chat di room chat hanya ada satu pertanyaan dari Bapak Soleh Amini strategi apa bagaimana yang tidak kontra atau konflik dalam menyatakan tradisi bid'ah seperti ruahan atau nyadran yang banyak terjadi di masyarakat kalau yang terjadi di komplek saripan makam haji kondok sobron ini prosesnya lama memang prosesnya lama dulu cerita orang-orang tua kalau sadranan mereka melakukan tahlil dan zikir tahlil itu datang kumpul di kuburan dulu di kuburan itu masih ada ruang-ruang yang lapang begitu untuk berkumpul nanti membawa macam-macam apa namanya makanan tertentu membawa makanan tertentu jenisnya sudah ditentukan rujak rujak uni kira-kira begitu macam-macam kemudian melakukan zikir tahlil kemudian makan makan-makan di kuburan itu dulu katanya begitu mungkin tahun 60-70-an begitu nah kemudian mungkin sekitar tahun 70-80 sudah dirubah oleh oleh tokoh-tokoh di makam haji ulama-ulama di makam haji kalau gak salah juga oleh Mbah Sangiti Sastro Daryono lurah makam haji waktu-waktu itu yang beliau seorang lulusan Mambaul Ulum kalau gak salah kakak kelasnya Kiai Munawir Shazali ketika mondok di Mambaul Ulum beliau merubah jadi tradisi fikir tahlil yang di kuburan dibawa ke masjid jadi membawa takir yang isinya makanan tadi juga dibawa ke masjid jadi fikir tahlil di masjid kemudian makannya di masjid habis itu selesai sebagian makannya dibawa pulang untuk berkat ke rumah nah kemudian tahun-tahun lapan puluhan kesini sudah dirubah yang dulunya sadranan dalam bentuk zikir tahlil di masjid itu dari kuburan ke masjid nah sekarang sudah dirubah menjadi pengajian menyongsong romantan tapi kadang-kadang masih ada dalam kurung pengajian menyongsong romantan dalam kurung sadranan nah sehingga dalam pengajian itu masih didahului sekitar 10 sampai 15 menit ada zikir zikir tahlilnya bersama habis itu pengajian menyongsong romantan sekarang yang pengajian menyongsong romantan yang masih ada dalam kurung sadrananya masih tetap dilaksanakan biasanya 3 hari sebelum romantan tapi ada pengajian tarhib romantan nyongsong romantan itu dilaksanakan setiap seminggu sekali di masjid biasanya dilaksanakan badan maghrib dengan mengkaji fikih romantan artinya ini kan sudah proses perubahan proses perubahan sehingga kalau orang makam haji sendiri orang-orang saripan yang sudah tersentuh dakwah itu sudah hampir tidak ada yang melakukan sadranan datang kekuburan dengan ritual tertentu sudah tidak ada jadi begitu prosesnya proses dakwahnya memang sangat lama evolutif tetapi insyaallah sudah bisa memberi pencerahan kepada masyarakat muslim bahwa apa namanya ziarah yang dihususkan itu itu tidak tidak ada tuntunannya dan sekarang mereka ziarah kapan saja bahkan di bulan saban orang magam haji tidak ada yang datang ke makam mungkin kalau 1-2 masih ada tapi hampir tidak kita lihat kita saksikan penduduk sekitar masjid sarif pondok sobron itu yang kalau bulan syaban ziarah kubur seperti orang-orang yang lain paling mereka yang menjadi juru kunci makam dia tetap siap melayani orang-orang yang ziarah mungkin membersihkan apa-apa dan itu sebagai pekerjaan biasa Allah Allah Pak Edi bagaimana dengan sadaran diubah menjadi acara pengajian biasa ya itu tidak apa-apa yang penting dengan sedikit demi sedikit kita berikan pencerahan apa namanya keyakinan keyakinan tertentu yang mengitari sebuah sebuah kegiatan harus kita kembalikan kepada tuntunan Quran dan sunnah di gembolong masih rame sadaran tantangan ini buat kita ya monggo itu Alhamdulillah kalau di makam haji sudah seperti itu jadi sudah diganti dengan pengajian menyambut Ramadan tetapi yang tiga hari sebelum masuk puasa itu masih ada dalam kurungnya dalam kurung sadaranan jadi kata sadaranan itu hanya sebagai media untuk mengumpulkan orang orang banyak biasanya kan tiga hari sebelum Ramadan itu ada pengajian menyambut Ramadan kemudian para yang hadir itu diminta ada yang membawa makanan nasi kotak ada yang snack ada yang membawa gulo kopi gulo teh yang itu nanti gulo teh yang terkumpul itu digunakan untuk wedangan pada waktu takjil Ramadan dan juga wedangan pada saat tadarus jadi apa namanya ngumpulkan gulo teh itu sekaligus untuk menyiapkan Ramadan menjelang masuknya bulan syakban marak WA mengingatkan masuknya bulan syakban dengan kalimat mulai malam ini pada maghrib masuk satu syakban Rasulullah bersabda bareng siapa memberitahu berita satu syakban kepada yang lain maka haram itu tidak ada hadis yang sahih yang kuat tentang itu jadi itu adalah tidak amalan yang tidak memiliki dasar yang kuat termasuk juga apa namanya ketika masuk rajab itu ya Allahumma barikna nafi rajab wa syakban wa balikna Ramadan itu juga hadisnya do'if jidan do'if jidan tapi ya kalau itu do'a do'a biasa ya gak apa-apa ya Allah berikan berkah kami di bulan rajab dan syakban kemudian supaya umur kami disampaikan di umur dipanjangkan sampai masuk bulan Ramadan itu do'a do'a biasa ya gak apa-apa tapi kalau kemudian udah keyakin tertentu harus begitu yang memberitahu kepada saudaranya kepada temannya diharamkan api neraka dan sebagainya itu tidak tidak ada dalil yang kuat disitu yang berikutnya Pak Tony intinya puasa sunnah syakban itu persiapan Ramadan dan peninamalan begitu ya jadi intinya begini puasa Nabi melaksanakan dan Nabi memesankan juga bahwa kita supaya memperbanyak puasa sunnah di bulan syakban kalau kita ingin aman puasa sunnah yang diperbanyak di bulan syakban ya kita selalu senang kemis senang kemis senang kemis plus ayamul bid itu kalau mau aman disitu tapi kalau misalnya kita seperti yang lakukan Nabi ya tanggal 1 sampai 15 langsung berturut-turut gak apa-apa nanti setelah 15 kita berhenti boleh juga begitu seperti hadis dari Aisyah tadi Allahu alam bis monggo kalau ada yang mau bertanya langsung menggunakan fasilitas mikrofonnya ini yang di romchat sudah habis ada gak yang bertanya langsung cukup baik kalau sudah dipandang cukup terima kasih Assalamualaikum Ustaz Ustaz soft ada yang merenggangkan gitu kemudian ketika pakai masker itu bagaimana terkait dengan bagian tubuh yang harus menempel ketika rukuk itu ya ketika sujud jadi begini masalah orang sholat dengan berjamaah dengan soft renggang atau soft rapat itu ya masalahnya istihadiah istihadiah kalau yang pakem tuntunan sholat jamaah yang pakem nabi mengatakan sawo sufu vakum watarosu rapatkan barisanmu luruskan barisanmu watarosu dan rapatkan yang pakem kan begitu memang sunahnya dalam sholat berjamaah kita berbarisnya dengan rapat lurus tapi dengan masa pandemi ini kalau rapat itu dikhawatirkan terjadi penyebaran virus maka kemudian para ulama mencoba melakukan istihad disitu ya menkaji akhirnya dikutuskan bahwa memang sunahnya adalah rapat tetapi menjaga kesehatan menjaga keselamatan dari kematian menjaga keselamatan dari penyakit itu juga melaksanakan perintah Allah Maka kemudian diambil surat istihad berjamaah tetap bisa dilaksanakan sholat berjamaah tetap bisa dilaksanakan di mesjid-mesjid dengan menjaga jarak aman dalam sholat dan itu juga dilakukan oleh ulama-ulama kita di mekah dan medina sehingga kalau kita saksikan sholat berjamaah di mesjid nabawi dan masjid il-haram mereka jaga jarak mereka jaga jarak bahkan kalau di sana di kata teman-teman yang apa namanya yang sempat studi di medina itu bahkan harus 2 meter standarnya 2 meter jaraknya kanan-kiri depan-belakang jaraknya standarnya 2 meter dan kalau itu dilanggar ada dendanya ada cover jadi karena itu memang apa namanya menjaga keselamatan dari penyakit itu ya jadi masalah itu tapi bagi ada yang berpendapat ya kami ini masjid kami tertutup masjid kami ini satu kampung saja enggak ada tamu-tamu lain satu kampung ini insyaallah semuanya sehat jadi tidak ada yang terpapar tidak ada yang positif semuanya sehat namun itu jamaah yang humugin hanya satu kampung seperti misalnya pesantren hanya santri pesantren itu saja itu kan dianggap seperti dengan keluarga sendiri humugin maka dilaksanakan sholat berjamahnya dengan merapatkan sof itu insyaallah juga satu kebaikan mengapa itu artinya bisa melaksanakan sunnah secara penuh karena hal-hal yang dikhawatirkan tidak ada kalau yang dikhawatirkan muncul saya menemukan sebuah masjid di dekatnya Pak soleh amini yang dulu dikenal dengan masjid syariah itu sekarang menjadi masjid di bawah binaan PCM apa Kalioso ya lupa saya jadi apa namanya disana dikatakan ada aturan gitu jadi bagi jamaah mukimin asli situ supaya sholat di dalam ruangan dengan sof rapat bagi jamaah yang pendatang boleh bergabung tapi di di luar atau di serambi dengan dengan standar sendiri dengan menjaga jarak jadi saya lihat seperti itu itu mungkin juga salah satu cara yang dilakukan dalam rangka tetap memenuhi sunnah tapi juga di sisi lain menjaga keamanan keselamatan dari segala penyakit tadi kemudian yang kedua tadi bu titik tadi apa ya gak lupa masker saya lihat ibu-ibu itu kok banyak langsung dipakai masker juga sama artinya menutup wajah itu ketika sholat ketika ikhram itu kita diperintahkan untuk membuka wajah misalnya bagi ibu-ibu yang biasa pakai cadar pun ketika sholat dan ketika ikhram itu diperintahkan untuk membuka cadarnya atau membuka penutup wajahnya tapi karena masa pandemi ini juga untuk menghindarkan diri dari kecelakaan penularan virus kita kalau pakai masker itu kan katanya kalau kita bertemu dua orang sama-sama pakai masker itu kan kemungkinan penularannya menjadi sangat minim bahkan sampai 0% begitu tapi kalau yang satu pakai masker yang satu tidak pakai itu mungkin sekitar 70 atau 60% terjadinya penyebaran yang disebabkan led droplet kalau sama-sama tidak pakai masker lebih besar lagi kemungkinan terjadi penularannya itu sehingga meskipun standarnya sholat itu tidak boleh menutup wajah dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w ar-rajula sholat ar-rajuli yuhtifahu jadi Rasulullah melarang seorang laki-laki karena itu yang yang ketemu Rasul laki-laki perempuan juga sama sebenarnya orang yang laki-laki yang sedang sholat dan dia menutup wajahnya jadi Rasulullah melarang laki-laki sholat dengan menutup wajahnya atau menutup mulutnya atau menutup wajahnya dengan sebuah tutup jadi masker atau sejenisnya tapi dengan kondisi seperti ini karena itu lilhajah dibutuhkan untuk menghindari penyebaran maka menjadi dibolehkan sesuatu yang membahayakan yang semula dilarang menjadi dibolehkan ad-dururotu tubihul mahdurot begitu bu titik terkait dengan aturan bagian tubuh yang harus menempel ketika sujud berkurang dengan masker kalau itu disebabkan karena memang dibutuhkan hajatnya begitu untuk menghindari suatu penyakit maka sesuatu yang semula dilarang menjadi kita makan kesehatan oke maturun ibu bapak sudah habis insyaallah kita lanjutkan kepada pertemuan yang akan datang kita akhiri dengan baca Alhamdulillah 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 Astaghfirullah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh